Intro Perkara ini bermula dari sebuah unggahan video di media sosial Dalam unggahan yang berdurasi sekitar 1 menit tersebut Memperlihatkan kronologi ekshibisionis yang menimpa seorang perempuan berjalan kaki Pelaku mempertunjukkan aksi sebelum melarikan diri Kami mencoba mendatangi TKP untuk menggali fakta lebih dalam Di lokasi tempat kami berdiri saudara merupakan lokasi pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pria Terhadap wanita yang sedang berjalan kaki di kawasan Sudirman Aksi ini kemudian terekam kamera pengawas yang berada di kawasan ini Seperti apa kasus ini bermula? Ikuti penelusuran tim gelar perkara di Sudirman, Jakarta Pusat Tidak ada saksi mata yang menyaksikan pada saat kejadian Namun seorang juru parkir yang kami temui sempat melihat korban sepusai kejadian Pada saat itu saksi melihat korban masih tampak emosional Kronologinya saya dari pertama kali saya gak tahu Dia datang dari area sono kesini sama temannya bertiga Cowok satu, cewek satu Saya dikasih tahu sama dia, dia nangis-nangis tak Kenapa itu nangis-nangis? Nangis-nangis karena dia katanya lewat sono Dia katanya ditunjukin Itu kejadiannya kapan waktu itu? Jam berapa? Itu kira-kira habis maghrib kak, minggu yang kemarin Habis maghrib, minggu yang kemarin? Kalau di sini, mas yang sehari-hari ada di sini Iya kak Kondisinya seperti apa? Emang sepi ya mas? Kalau di sini mak Kalau orang datang sini kak buat berteduh, buat nyantai Saya di sini udah tiga tahun lebih kak Sudah tiga tahun, baik Nah gak pernah ada kejadian kayak gitu Semenjak adanya kejadian gitu Ini tempat jadi rami Mas sendiri, mas Budi Tahu gak sih sebenarnya pelaku ini Apa sering di sini sebenarnya pelaku ini? Gak pernah kak Gak pernah? Saya anak sini kak Saya sehari-hari markir di sini Dari hari Senin sampai hari Jumat saya markir di sini kak Saya gak pernah ngeliat dia Kalaupun dia pernah lewat sini Insya Allah kak Pasti saya tahu Kami lantos berbincang dengan korban Kepada kami, korban menuturkan Dirinya hendak pulang usai bekerja Korban sempat melihat pelaku Namun tidak mempunyai sakwasangka Korban terkejut saat menyadari Dirinya telah menjadi objek pelecehan Jadi pada saat itu Di hari Jumat ya Tepatnya tanggal 15 Oktober Sekitar pukul 7 malam Itu saya baru pulang dari kantor Kemudian saya melewati jalan tersebut Untuk naik transportasi yang lainnya biasanya Kemudian ketika saya lewat daerah tersebut Saya dalam keadaan main handphone Sehingga saya tidak menyadari Ada sesuatu ataupun ada orang lain di sekeliling saya Sampai akhirnya saya melewati jalan yang hampir tanjakan Hampir tanjakan yang pertama Saya lewat sambil main handphone Kemudian di tanjakan kedua Saya lihat ada seseorang di pojok Itu lagi berdiri Saya melihat kepala nyawalnya Mungkin ada bayang-bayang ya Ada bayang-bayang Karena saya sendiri Jadi bentuk waspada saya itu Saya langsung menengok Tapi dengan keadaan tidak diduga Saya melihat seseorang tersebut Membuka Sudah dalam keadaan terbuka celananya Dan baju yang memang sudah naik ke atas Kemudian setelah saya sadar Bahwa ada seseorang tersebut Dengan kondisi seperti itu Saya langsung lari dan berteriak Dalam keadaan nangis Lurus arah jalan Sudirman Ketika pada saat itu Di sekeliling saya Saya menyadari tidak ada orang sama sekali Sampai Saya menuju jalan Benar-benar Di samping trotowar jalan Sudirman Kemudian saya baru Ketika ramai Saya baru duduk Dan saya nangis Orang-orang di sekitar situ Semuanya kebingungan Apa yang sebenarnya terjadi Sama diri saya Karena saya nangis cukup histeris Dan saya teriak beberapa kali Saya tidak sadar Apakah teriakan saya itu Didengar sama orang lainnya Atau tidak Cukup keras atau tidak Tapi yang jelas Orang-orang tersebut Kemungkinan besar Menurut saya Mereka berkerumun Karena saya menangis Di pinggir jalan cukup kencang Jadi ketika saya kembali lagi Ke Melewati tempat tersebut Kemudian saya Mengarah ke agak sedikit kerumunan Yang berlawanan Saya dikasih tahu Sama orang-orang Kayaknya ada yang lari Di mbak Tadi turun ke bawah Turun ke bawah itu kolong Yang arah Manggarai Terus abis itu Oh gitu ya Kemudian kita Sama-sama Cari tahu Saya dan teman-teman saya Cari tahu Dan kebetulan saya Setelah itu Langsung Ditenangkan oleh teman saya Karena saya cukup Histeris Setelah Setelah kejadian itu Bahkan saya Nangis ya Cukup Traumatik Dalam Saya bingung juga Sebenarnya saya nangisin Apa itu saya bingung Cuman Saya nangis itu Ada sekitar 2 jam Saya berhenti nangis Terus saya nangis lagi Kemudian saya berhenti nangis Kemudian saya nangis lagi Seperti itu sih mas Nah Ini setelah Kita kan baru tahu nih Beberapa hari belakang Baru dirilis oleh pihak kepolisian Pelaku dan juga Koronologis kejadian juga Nah Apakah Dirimu sendiri Sempat dipanggil kembali Oleh pihak kepolisian Setelah penangkapan Dari pelaku ini Kalau iya Maksudnya untuk apa ya Kebetulan Kalau saya sendiri Memang melaporkan Kejadian ini Pada akhirnya Setelah kasus ini viral Saya memang melaporkan Kejadian ini Karena saya lihat Di salah satu portal Berita Itu Ada Jurnalis yang Mau wawancarai polisi Dan saya lihat Polisnya sudah mengatakan Terkait kasus ini Dan dari berita tersebut Saya lihat Polisi telah melakukan Penyidikan Di tempat Kejadian perkara Sehingga saya merasa Untuk melengkapi Hal ini Saya butuh melapor Gitu Jadi Saya melakukan pelaporan Kepada polisi Atas keinginan saya pribadi Untuk Membuat Masalah Membuat hal ini Jadi serius Dan harapannya Membuat Meminimalisir Keresahan Yang mungkin Akan terjadi lagi Berbekal rekaman CCTV Polisi Menyelidiki Perkara ini Usai dilakukan Pengejaran Pelaku Berinisial Akhirnya Dapat diamankan Kepada polisi Pelaku yang Berprofesi Sebagai pengamen Mengaku isem Melakukan aksi Dari terminologi ya Eksipionis Adalah Kejahatan Seperti kejahatan Mempertontonkan Alat kelamin Karena Didorong oleh Fantasi Yang Tanpa Persetujuan Dari Pihak korban Nah Itu secara Terminologi Kalau kita lihat Jadi kalau kita melihat Kejadian yang kemarin itu Yang sempat viral Di media sosial Dan menjadi Perbincangan Warga Jakarta Karena memang Sempat meresahkan Karena terlihat Tidak ada upaya Yang dilakukan oleh Baik pemerintah daerah Ataupun biaya-baya terkait Jadi kita Bergerak cepat Dengan menganalisasi CCTV Akhirnya kita dapat Mengamankan pelaku Kita amankan pelaku Dari pelaku itu Kita Gali keterangan Sementara Pelaku yang memang Profesinya Wira swasta Ya Dalam hari ini Pengamen Ya Sementara Keterangan yang dia berikan Kepada kami Hanya iseng Tapi Ini masih kita Dalami Bahkan kami Juga akan Melakukan Pemeriksaan Secara Psikologi Terkait kejiwaan Yang bersangkutan Ada yang unik Dari keterangan Yang bersangkutan Bahwa Dia melakukan itu Karena ikut-ikut Temannya Apakah ini Karangan Yang bersangkutan Atau memang Ada temannya juga Ini masih kita Dalami Dan untuk Melakukannya Sementara Keterangannya Baru Kali itu Baru Kali itu Di Sudirman Itu Nah Tapi korban ini Sering Apa Bekerja di daerah tersebut Betul Jadi korban itu Adalah salah satu Karyawan Di sekitar Jalan Sederman Jadi memang Hari-harinya Lewat Memang Setiap hari Lewat Baik Kalau untuk Pelaku sendiri Gerakan Pasal Atau Bidan Apa Jadi Eksibisionis ini Kita terapkan Pasal terkait Pornografi Dan Kesusilaan Yang Pornografi Kita terapkan Pasal 36 Junto Pasal 10 Yang ancamannya Di atas 5 tahun Kemudian kita Tambahkan Jatah antara Kesusilaan Pasal 381 Yang ancamannya 2 tahun 8 bulan Dalam kajian psikologi Beragam faktor Dapat memicu Seseorang Menjadi Eksibisionis Memiliki Kecenderungan Dan menjadi Peniru Membuat pelaku Terbiasa Menjalani aksi Untuk mengkaji Lebih dalam Terkait Masalah Kasus Eksibisionisme Yang terjadi Sudah bergabung Bersama kami Dosen Dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Aditya Warman Menaldi Halo Pak Apa kabar Ya Kabar baik Mas Prans Apa kabar juga Nah Langsung saja Sebenarnya Pak Kalau kita melihat Dalam kasus ini Eksibisionisme ini Dapat dikotekorikan Seperti apa Atau terminologinya Seperti apa sih Baik Mungkin sebelum kita Melangkah lebih lanjut Untuk membahas Apakah si personnya Itu betul Eksibisionis Orang ya Atau bukan Mari kita lihat dulu Sebetulnya ini Gangguan atau apa Jadi sebetulnya Yang disebut sebagai Perlaku yang terganggu Dan masuk sampai Dalam diagnosis Eksibisionis itu Ada beberapa tahap Yang mesti kita pelajari Jadi kalau kita Bicara personnya Tentu kita harus Periksa dulu Maka Sederhananya Sebetulnya Betul Kalau memang betul Orang ini eksibisionis Itu memang termasuk Dalam sebuah Gangguan psikologis Yang masuk dalam Kelompok Parafilia Atau gangguan Yang utamanya Mengenali tema Seksual Kurang lebih itu dulu Kali Mas Frans Baik Ini sebenarnya Dikategorikan sebagai Gangguan psikologis Seperti itu ya Lantas Apa Yang kemudian Menjadi faktor Pemicu dari Eksibisionisme ini Sebenarnya Pak Oke Kalau kita bicara Faktor Dalam gangguan Psikologis itu Tidak pernah bisa Kita bilang Atau kita katakan Satu faktor tunggal Mas Frans Jadi faktor Dalam gangguan psikologis itu Amat sangat banyak Bisa jadi Kalau Kasusnya eksibisionis Seperti ini Bisa jadi trauma Urusan seksual Waktu dia kecil Atau misalnya Kecemasan yang berlarut-larut Dan tidak bisa Dia selesaikan Sampai sekarang Dan beberapa faktor Lain lagi yang Tidak bisa langsung Kita jelasin Atau kita sebutkan Ini nih faktor utama ini Kita perlu melakukan Assessment dulu Atau pemeriksaan Lebih lanjut Pada si person Baru kita tahu Apa yang sebetulnya Mencetuskan dia Sampai memunculkan Berlaku yang Seperti itu Ini Cukup menarik nih Yang bisa kita garis bawahi Muncul saat dewasa Biasanya Nah lantas Bisakah Sebenarnya Kita melihat Adanya gejala-gejala Seseorang ini Terkena gangguan Psikologis eksibisionis ini Iya Seperti yang saya katakan Dari awal Eksibisionis itu Masuk dalam kelompok Gangguan parafilia Yang utamanya Tema tentang seksual Biasanya ada Ciri-ciri yang terlihat Sebetulnya ya Karena kan Setiap orang Atau setiap anak Mungkin kalau kita Mau bilang dari masa kecil Pernah memunculkan Atau mungkin Bersinggungan Dalam Situasi sosial Yang mungkin Ketika teman-teman lihat Kok gitu ya Kok aneh ya Jadi tanda-tanda sih Sangat bervariasi Sebetulnya Mas Franz Tapi Ketika misalnya Sangat spesifik Kita bilang Eksibisionis Maka tentu Perlu dihadapkan Pada situasi Yang betul-betul Sesuai dengan Kriteria eksibisionis Yaitu apa Yaitu memunculkan Atau menampilkan Genitalnya Atau alat kelaminnya Pada orang lain Yang sifatnya Mengejutkan Dan orang itu Tidak dia kenal Sebenarnya orang itu Bisa tahu gak sih Dia itu eksibisionis Atau tidak Kalau misalnya dia tahu Apa penanganannya Inilah mengapa Disebut sebagai Gangguan Jadi sekalipun Orang yang mengetahui Bahwa dia Kok gini ya Kok dia menampilkan Perlaku ini ya Ada dorongan Yang sangat kuat Dari dalam dirinya Yang kurang mampu Dia kendalikan Oleh karena itu Jadi dia sampai Tampil keluar Dan sampai mungkin Pada sesekali Bersimbungan sama hukum Seperti kasus yang Belakangan ini Lagi muncul itu Itulah mengapa Dinamakan sebagai Sebuah gangguan Dan gangguan ini Bukan berarti Kemudian dia betul-betul Salah Atau Betul-betul secara mental Mengalami disorder Bahasanya Atau gangguan yang berat Tapi gangguan yang Masih ada kemungkinan Untuk bisa ditreat Atau dilakukan Sebuah penanganan tertentu Jadi Kalau tadi Kembali ke pertanyaan Mas Frans Bahwa apakah ini Apa namanya Orang yang tahu Atau tidak Bisa jadi dia tahu Dan bisa jadi Dia tahu Dan dia tidak bisa Melepaskan dirinya Dari kesulitan Untuk menahan Dorongan Untuk melakukan Perbuatan tersebut Bermotif iseng Dan juga fantasi Pelaku berinisial Melancarkan Kelecehan seksual Di tempat umum Ironis Pelaku Melancarkan aksinya Hanya dalam radius Kurang dari 50 meter Dari jalur Protokol Ibu Pota Aksi pelaku Kemudian Terekam Oleh kamera pengawas Dan viral Di media sosial Dan saat ini Pelaku berhasil ditahan Oleh pihak Kepolisian Frensko Donasiano Sultani Kompas TV Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!